Halo, apa kabar? Dengan Anggi di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang barang apa saja yang saya bawa ketika mendaki gunung. Ingin tahu selengkapnya? Langsung aja! Oke, jadi yang pertama adalah tentu saja tas. Di sini saya menggunakan tas berukuran 50 liter. Jadi sebelum kalian mendaki gunung, kalian mesti mempersiapkan dulu, kalian harus menentukan jenis tas yang akan kalian gunakan dan juga seberapa besar barang bawaan kalian agar barang ini bisa masuk semua ke dalam tas. Berikutnya yang kedua adalah sleeping bag. Saya menggunakan sleeping bag berbahan bulu angsa karena lebih hangat ketika di udara dingin. Kemudian sleeping bag. Sleeping bag ini adalah matras tiup. Saya menggunakan matras jenis tiup karena menurut saya ini merupakan matras yang paling nyaman. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tenda. Di sini yang saya bawa adalah tenda 4 orang. Jadi tergantung kalian mau bawa tenda 2 orang atau 3 orang, tergantung jumlah kalian saat mendaki gunung. Oke, masuk ke berikutnya adalah nesting. Nesting atau panci. Saya mau pakai ukuran 1 atau 2 orang. Kemudian berikutnya adalah kompor dan juga bahan bakarnya. Yang saya gunakan adalah bahan bakar berjenis gas. Jadi di pasaran ini kita banyak menemukan kompor dengan berbahan dasar. Ada yang gas, ada juga yang parafin, atau juga ada yang mungkin berbahan dasar etanol, bensin, dan lain-lain. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kemudian berikutnya adalah logistik. Logistik juga tinggal ditentukan aja. Kalian ingin berapa lama dalam perjalanan, dan juga apa saja yang mau kalian bawa. Biasanya saya hanya membawa super bubur, mie, dan juga beberapa liter beras sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Berikutnya adalah tempat minum. Jadi disini saya bawa 3 jenis tempat minum. Yang pertama, tentu saja berbentuk botol. Ini ukuran 1 liter. Yang kedua adalah berbentuk lipat. Ini ukuran 2 liter. Ini lebih praktis saat kalian packing. Jadi saat kalian di perjalanan, sebelum mendaki gunung, kalian bisa packing ini menjadi kecil sekali, sehingga menghemat ruang kalian ketika masukkan ke dalam carrier. Berikutnya adalah, ini adalah botol minum filter. Nah, jadi saat kalian di jalanan, menjumpai mata air yang kurang bersih, entah itu kalian menemukan di sumai, atau di genangan air, kalian merasa jijik atau jorok, kalian bisa masukkan airnya ke dalam sini, ke dalam botol lipat ini. Kemudian kalian gabungkan dengan filternya. Tinggal kalian minum. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau airnya terinfeksi bakteri atau kotor. Berikutnya adalah P3K. Ini sangat penting sekali, jadi teman-teman jangan pernah menyempelekan P3K. Kalian harus membawa semuanya lengkap di dalam sini. Di sini saya biasanya membawa, di sini ada obat-obatan, dan juga di sini ada survival kit. Isinya itu ada thermal blanket, ada pisau, ada tali menali, dan lain-lain. Semuanya lengkap di dalam sini. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah jas hujan. Jadi apapun kondisinya, kalian harus membawa jas hujan ketika kalian naik ke gunung. Kemudian ada trekking pole. Saya juga tidak tahu apakah teman-teman biasa menggunakan trekking pole atau tidak, tapi ini saya rekomendasikan untuk beberapa gunung yang ada di Indonesia. Kalian mau menuju puncak Mahameru, kalian perlu trekking pole untuk menyeimbang ataupun gunung-gunung dengan tingkat kecuraman yang tinggi. Kemudian, gelas. Saya menggunakan gelas berbahan titanium. Karena kenapa? Karena ketika nesting saya sedang kotor, karena habis digunakan untuk memasak, saya tidak perlu mencuci-nya lagi untuk sekedar ngeteh atau kopi. Jadi ini bisa langsung di atas kompor, langsung masak di sini bisa. Kemudian ada, ini multi-tools. Multi-tools ini juga sebagai pelengkap survival kit kalian. Biasanya ini saya taruhnya terpisah dari P3K. Kemudian ada beberapa perintilan lain, seperti kacamata. Kacamata biasa saya pakai ketika siang dan juga di gunung-gunung yang pohonnya jarang. Kemudian juga di sini ada pelengkap, saya membawa kawas kaki yang kebal untuk tidur. Ada buff. Buff ini untuk memfilter debu-debu yang ada di gunung. sarung tangan, saya gunakan ketika dingin. Kupluk. Kupluk juga saya gunakan saat tidur atau ketika dingin. Dan ini ada gaiter. Gaiter ini sebenarnya tidak harus di semua gunung kalian pakai ya. Hanya gunung-gunung tertentu yang debunya banyak. Sama seperti trekking pole, jadi bisa kalian gunakan saat kalian ingin mendaki ke puncak Mahameru. karena biar sepatu kalian itu tidak masukkan pasir atau debu. Kemudian berikutnya adalah ini pakaian ganti. Pakaian ganti juga kalian sesuaikan aja. Jadi kalian nggak perlu banyak-banyak juga membawa pakaian ganti. Yang penting pakaian kerja, pakaian tidur, dan pakaian pulang. Itu yang biasa saya pakai, saya gunakan. Kemudian ini adalah jacket. Saya juga menggunakan jacket. Bahannya seperti sleeping bag saya, yaitu bulu angsa. karena dijamin lebih hangat. Kemudian ada ini, ini adalah perlengkapan mandi. Untuk beberapa orang mungkin nggak banyak juga yang bawa perlengkapan mandi. Tapi kalau saya, biasanya kalau naik gunung selalu membawa perlengkapan mandi. Dan ini saya gunakan hanya ketika sedang turun gunung, sudah turun gunung. jadi supaya kalian pulang dalam keadaan segar, dan juga kalau kalian naik angkutan umum, tidak mengganggu penumpang-penumpang lainnya dengan bau badan Anda setelah turun dari gunung. Kemudian, pakaian yang saya gunakan saat mendaki gunung, ini adalah baju dan juga celana yang berbahan dasarnya itu dry fit. Jadi itu cepat kering, jadi kalau kalian kena keringat, keringatnya banyak, atau kalian kena gerimis atau hujan, itu cepat kering. Jadi mencegah kalian terkena hipotermia. Kemudian, sepatu. Saya merekomendasikan sepatu yang berbentuk boots, dan juga memang didesain untuk naik gunung. Ataupun kalau kalian ingin menggunakan sepatu yang ringan, kalian bisa menggunakan sepatu trail running. Nah, sepatu yang saya gunakan ini sudah berbahan gotrek, sudah anti air, dan juga bawahnya outsole sudah pibram. Jadi memang sudah direkomendasikan untuk pendakian gunung. Kemudian, topi. Saya biasa memakai topi bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena ini dapat melindungi semua leher saya, bagian leher saya. Jadi tidak terkena panas. Tapi kalau topi ini sebenarnya selera kalian saja. Kalian seleranya memakai topi atau enggak. Tapi saya biasanya memakai topi. Karena kemanapun saya berada, saya selalu pakai topi. Oke, saya kira itu saja. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, boleh share di komen di bawah. Dan juga apabila ada yang salah. Di sini saya hanya menjelaskan, ini adalah peralatan atau barang yang biasa saya bawa ke gunung. Jadi setiap orang itu beda-beda yang dibawa mereka. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam, Lestari. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!